Gini, kalau kita melihat dari sisi sektor pariwisata ya, khususnya kalau saya bicara hotel ya, sebetulnya itu kalau ditanya apakah akan mendapatkan keuntungan atau tidak, jawabannya nggak ada yang pasti gitu. Yang pasti situasinya kan sudah pasti rugi gitu. Kalaupun nanti terjadi adanya satu pergerakan yang mengisi okupansi itu, sifatnya nggak akan terlalu banyak gitu. Karena ini juga nanti kebijakan seperti ini kan terjadi juga pada tahun lalu ya. Kalau kita berkaca pada tahun lalu, itu kan akhirnya penahanan pergerakan seperti ini akhirnya jebol juga gitu. Nah ini sebagai contoh yang terjadi kemarin ya, saya dengar ya di Cikampek apa di mana tuh, yang akhirnya terjadi antrian sampai 8 kilo terus akhirnya dilepas. Nah hal-hal seperti ini nih terjadi juga pengalaman di tahun lalu gitu loh, yang akhirnya dilepas. Namun kalau ditanya implikasinya terhadap okupansi, apakah terjadi kenaikan? Ya mungkin akan ada, bukan kenaikan tapi akan ada konsumen walaupun sedikit ya gitu. Jadi bukan akhirnya nol banget ya nggak gitu loh, tapi masih ada gitu. Kira-kira begitu jawabannya. Baik. Pak Maulana, kalau kita melihat kan peraturan ini memang maksimal nanti dijalankan hingga 17 Mei 2021. Apakah Anda melihat setelah tanggal-tanggal tersebut ini kondisi perhotelan dan juga restoran ini bisa kembali normal seperti sebelum diadakannya peraturan ini? Jadi begini, ya itu bisa. Jadi begini, saya juga berkaca lagi itu jawabannya. Seperti akhir tahun kemarin, akhir tahun kemarin kan terjadi pembatasan ya. Pembatasan pergerakan di last minute pada saat mau libur Natal tahun baru. Nah yang terjadi adalah orang akhirnya baru mulai bergerak itu, baru mulai bergerak itu setelah tanggal yang dibatasi itu, setelah tanggal 4 Januari pada saat itu. Nah ini juga bisa terjadi. Nanti akan terjadi pergerakan itu justru setelah tanggal 17 Mei ya, kalau nggak salah ya. Yang terakhirnya itu setelah tanggal terakhir terjadi pembatasan, itulah mulai terjadi agak sedikit ada orang mulai pulang mudik nanti, yang mungkin di weekend dan seterusnya. Tapi itu potensi ya saya bicara ya, karena kalau kita bicara basisnya reservasi, rasanya reservasi sekarang terlalu minim. Karena semua orang pasti berangkatnya itu, apa namanya, mereka gambling lah istilahnya ya. Nanti last minute mereka berangkat ya, syukur-syukur bisa jalan, kalau nggak bisa ya mereka kembali gitu. Baik, kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya ini, apakah aksi merumahkan karyawan begitu juga akan menjadi satu opsi gitu bagi dunia hotel dan juga restoran? Kalau itu, kalau itu ceritanya udah berbeda. Karena kan begini, kalau masalah merumahkan itu sekarang posisinya kan memang kondisi hotel dan restoran itu, emang bukan dalam situasi yang cukup baik, sudah masuk ke bulan ke-16, kemudian momentum untuk meningkatkan okupansi, untuk menambah daya tahan pun sudah hilang kan gitu. Nah otomatis kondisi tahun ini dengan tahun lalu itu pasti berbeda. Walaupun nanti kalau nanti publik membacanya kan terjadi peningkatan nih kalau kita bandingkan Maret atau Maret, dan ini 2020, 2021, atau April atau April, ya jelas pasti akan terjadi peningkatan. Kenapa? Karena pada saat April tahun lalu kan kita single digit. Nah sekarang kita memang tidak masuk ke single digit, tapi di rata-rata di angka 30 persen, rata-rata 30 sampai 35 persen. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.